Beralih ke informasi lain pemirsa, peringati hari Raya Pasca, keluarga besar Lipo Grup Kupang Nusa Tenggara Timur menggelar berbagai kegiatan. Ya, diantaranya panggung hiburan, talk show tentang kesehatan perempuan, serta kegiatan donor darah. Keluarga besar Lipo Grup Kupang Nusa Tenggara Timur yang terdiri dari Lipo Plaza, Rumah Sakit Siloam, Cinemax, Bang Nobu, Max Coffee, Hypermart, serta Yayasan SDH dan SLH menggelar kegiatan Pasca Bersama bagi warga kota Kupang. Sejumlah kegiatan seperti talk show terkait ancaman penyakit kanker cervix dan kanker payudara bagi perempuan, aksi sosial donor darah dan panggung hiburan mewarnai acara Pasca Bersama ini. CEO Lipo Grup, James Riyadi, menyatakan Pasca adalah hari kebangkitan Kristus dan merupakan hari terpenting dalam sejarah iman Kristiani, di mana Kristus adalah fondasi dari Injil dan batu penjuru bagi umat Kristen. Kebangkitan Kristus itu adalah fondasi daripada Injil, adalah batu penjuru daripada iman Kristiani. Jadi biarlah perayaan Pasca ini bukan secara formalitas saja, tetapi sungguh-sungguh kita merenungkan kebangkitan Kristus ini yang merupakan jaminan buat kami semua itu bisa ke surga, jaminan bahwa setiap kami juga seperti Kristus akan dibangkitkan di dalam tubuh yang mulia satu hari kita bertemu dengan Kristus.